kita teruskan ke hadis berikutnya ini hadis ke-6 dalam bab ini hadis ini diterima dari Umar bin khattab radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala inna allaha iya fang bihadal kitabi akwaman wa yadau bihi akharid sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran ini dan menghinakan kaum yang lain juga karena kitab Al-Quran ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab suhih Muslim hadis ini ada pada nomor 817 dan sanad hadis ini suhih makna dari hadis ini berkata sya'lul saymin rahimahullah anna hada al-Quran ya'khudhu unasun yajlunahu wa yaqraunahu makna hadis ini adalah bahwa Al-Quran dibaca oleh orang oleh manusia diantara manusia yang baca Al-Quran tersebut ada orang yang Allah angkat derajat kemuliaannya dunia dan akhirat semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini dan diantara mereka waliyahzubillah ada orang yang Allah rendahkan diantara mereka yang baca Al-Quran itu ada yang Allah hinahkan di dunia dan di akhirat semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini ya ngeri padahal dia membaca Al-Quran tapi baca Al-Qurannya menyebabkan dia direndahkan dihinakan dunia dan akhirat jadi ada orang ini pasti muslim kalau yang muslim tidak akan baca Al-Quran ada orang yang baca Al-Quran Allah muliakan dunia akhirat ada orang yang baca Al-Quran Allah hinahkan dunia akhirat siapakah kedua golongan tadi berkata Al-Quran Allah Watanfidan li awamirihi Wajtinaban linawahiihi Wachtidaan bihadih Watakallukan bima jاء bihi min akhlaqin Wakulluha akhlaqun fazilah Fa inna allaha sa'ala yarafahu bihi Fi dunya wal akhira Siapa orang yang mengamalkan Qur'an ini Dengan cara membenarkan seluruh isinya Itu sudah ada belum dalam hati kita Sudah ya insyaallah Kita yakin semua informasi yang ada Dalam al-Quran itu pasti benar Baik informasi itu Baik informasi itu tentang masa lalu Seperti kisah-kisah para nabi dan kaumnya ya Ataupun kisah itu tentang masa yang akan datang Yang belum terjadi Tentang hari akhir Tentang kiamat Kan diceritakannya Tentang surga Tentang neraka Kita yakin itu benar Dalam hal ini kita Mungkin Mungkin Benar lurus Tapi Terus orang itu melaksanakan seluruh perintah Al-Quran Dan menjauhi semua larangannya Ini point yang berat ya Apa seluruh perintah Al-Quran kita laksanakan Ada gak perintah yang belum kita laksanakan Minimal yang wajib-wajibnya kita sudah ya Yang wajib-wajibnya kita sudah Rukun Islam yang lima kita sudah Kecuali haji Karena sesuai dengan kemampuan Bukan berarti gak mau Tapi gak Mampu Belum lah Semoga semua yang hadir disini Suatu saat Allah panggil Untuk melaksanakan ibadah haji Demikian juga pendengar Dimana saja berada Tapi tidak dosa Kalau kita tidak haji Karena tidak mampu Gak dosa Yang dosa itu Kalau ada kemampuan Tidak melaksanakan Itu dosa Besar dosanya ya Rukun Islam kita sudah Paling yang masih berat Kita laksanakan Perintah yang sifatnya sunnah Sebenarnya tahajud Ada gak perintah tahajud Dalam Al-Quran Ada Wa minal layli Fatahajud bihi Na fila talak Itu Sebagi sebagian orang Berat Tapi itu tidak dosa Karena tidak wajib Disebut Na fila talak Ibadah tambahan Bagimu Siapa yang meninggalkannya Tidak dosa Tapi Ada tapinya loh Yang tidak melaksanakan Amalan sunnah ini Indikasi Salat wajibnya mungkin Ditolak oleh Allah SWT Tidak tahajud Tidak dosa Tidak solat sunnah Terawatir Tidak dosa Tapi kalau itu Ditinggalkan Indikasi Solat fardunya Ditolak Berkata Imam Izzur Rajab Dalam kitab Lataifu La taifu ma'arif Bab Wa taifu syahri syawwal Kala ba'du salaf Telah berkata Para ulama salaf Man amila Hasana Summa atba'ah Bilhasana Fahiyya Alamatu qabulil Hasanatil ula Siapa orang yang melakukan Sebuah kebaikan Amal soleh Lalu setelah itu Dia ikuti dengan Amal soleh yang lainnya Maka amal soleh Kedua ini Merupakan Indikasi Diterimanya Amal soleh Yang pertama Karena apa? Karena Iza Taqabbalallahu Amala abdin Waffaqahu Lil'a'mali Solihah Ba'dah Karena apabila Allah menerima Amal soleh Seorang hamba Sebagai balasannya Allah akan Beri taufik Beri hidayah Kepada dia Untuk melaksanakan Amal soleh Berikutnya Jadi kalau Seseorang sudah Melaksanakan Solat fardu Diikuti oleh Wirid Dihayati Maka pasti Dia masih merasa Betah dengan Solat yang tadi Ingin lagi Solat Difasilitasi oleh Allah dengan Solat sunat Ba'dah Rawatif Lalu dia Solat sunat Solat sunat itu Dia laksanakan Kenapa Karena Hidayah Allah Allah berhidayah Kepada dia Untuk solat sunat Kenapa Allah beri dia Hidayah Karena itu Balasan Atas Solat fardu Tadi yang Benar Dan diterima Oleh Allah Tapi kalau Setelah Assalamualaikum Assalamualaikum Berbet Langsung Apa Berbet Lari Langsung Wihid Tidak Solat sunat Juga Tidak Padahal Tidak ada Kepentingan Mendesak Kecuali Kalau ada Kepentingan Mendesak Umpamanya Ngejar Travel Kereta Pesawat Kalau Ketinggalan Bisa Hangus Gitu Akhirnya Dibakal Tahwirin Nates Amil Lumpat Kecuali Itu Ada Ada Uzur Ini Tidak ada Apa Hanya Karena Kurang Betah Duduk Bersimpuh Beribadah Kepada Allah Dan Lebih Senang Urusan Di Luar Itu Ingin Segera Buka HP Ingin Segera Buka Laptop Ingin Segera Buka Komputer Ingin Segera Gabung Dengan Orang Yang Sedang Ngerumpi Ingin Hal-Hal Yang Tidak Ada Manfaat Ditinggalkanlah Wiri Ditinggalkanlah Solat Sunat Rawatib Ini Khawatir Indikasi Kenapa Dia Tidak Tidak Wiri Tidak Solat Sunat Rawatib Tidak Diberi Hidayah Untuk Melakukan Kebaikan Setelahnya Dan Tidak Diberi Hidayah Dia Oleh Allah Itu Indikasi Yang Tadi Tidak Allah Butuhkan Yang Tadi Tidak Allah Terima Jadi Jangan Pandang Amalan Sunat Hanya Karena Dia Sunat Yang Apabila Ditinggalkan Tidak Tidak Dosa Jangan Pandang Itu Semata Mata Itu kan Sunat Apa sih Definisi Sunat Kalau Dikerjakan Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Tidak Dosa Kenapa Dipermasalahkan Bukan Sekedari Itu Itu Indikasi Indikasi Jadi Jangan Lihat Perintah Allah Hanya Karena Dia Hukumnya Sunnah Tidak Wajib Tidak Dosa Apabila Ditinggalkan Tidak Tapi Sekali Lagi Amalan Kita Terhadap Amalan Sunnah Menjadi Indikasi Apakah Amalan Wajib Kita Diterima Atau Tidak Makanya Tidaklah Allah Mewajibkan Sebuah Amalan Kecuali Allah Pasti Akan Mensunnahkan Jenis Amalan Yang sama Baik Setelahnya Atau Sebelumnya Solat Fardu Wajib Ada Solat Sunnah Ada Baik Yang Qabla Ataupun Yang Ba'da Saum Ramadan Wajib Ada Saum Sunnah Ada Haji Itu Wajib Ada Yang Sunnah Ada Umrah Zakat Itu Wajib Ada Yang Sunnah Ada Infaq Dan Sudakah Semuanya Ada Allah Fasilitasi Itu Itu Bukan Semata Mata Sunnah Tapi Sekali Lagi Itu Adalah Parameter Itu Indikasi Diterima Atau Tidaknya Amalan Wajib Yang Kita Lakukan Jangan Abeikan Amalan Sunnah Hanya Karena Dia Sunnah Kalau Orang Zaman Sekarang Banyak Meninggalkan Amalan Sunnah Hanya Karena Dia Sunnah Para Sahabat Dahulu Sangat Memelihara Amalan Sunnah Karena Dia Sunnah Beda Kan Dari Nandanya Juga Ya Kalimatnya Sama Tapi Nadanya Beda Jadi Laksanakan Seluruh Perintah Al-Quran Baik Yang Wajib Ataupun Yang Sunnah Ini Lebih Berat Daripada Yang Tadi Kalau Yang Tadi Kan Hanya Amalan Hati Mempercayai Meyakini Kalau Yang Kedua Melaksanakan Perintah Ini Sudah Melibatkan Anggota Badan Dan Itu Ada Rasa Malas Segala Macemnya Yang Ketiga Lebih Berat Menjauhi Semua Larangannya Larangan Larangan Yang Sering Kali Kita Jauhi Adalah Larangan Larangan Yang Kadarnya Sangat Pekat Itu Kita Hindari Dan Mungkin Mudah Seperti Berjudi Seperti Mabuk Seperti Berzina Seperti Mencuri Merampok Mungkin Mudah-mudahan Ya Bagi kita Semua Itu Tidak Ada Masalah Kita Tergoda Untuk Judi Kita Tidak Akan Tergoda Untuk Mabuk Kita Tidak Akan Tergoda Untuk Berzina Kita Tidak Akan Tergoda Untuk Ngerampok Mungkin Tapi Ada Godaan Lain Yang Sangat Mudah Kita Semua Untuk Tergoda Hata Hata Di Kalangan Pada Ahri Ilmu Padahal Kadar Larangannya Tidak Kalah Loh Contohnya Apa Berdusta Contohnya Apa Bergibah Contohnya Apa Mencelak Menghina Memberi Gelar Dengan Gelar-gelar Yang Buruh Contohnya Apa Suudon Kepada Orang Itu Dilarang Gak Oleh Quran Ya Dilarang Ada Yang Tahu Surah Apa Ayat Berapa Yang Melarang Hal Itu Al-Hujurat Ayat 11 12 Ya Ayuh Alladina Aman La Yaskhar Qawm Min Qawmin Asa Ayyakun Khairan Min Wanita Juga Begitu Terus Wala Talmizu Angfusakum Wala Tanabazu Bil Al-Qa Ayat Berikutnya Ijtani Bukasira Min Abban Inna Ba'bah Dhani Ism Wala Tajassasu Wala Yamsab Ba'bah Dukum Ba'bah Itu Larangan Itu Ada Nggak Di kalangan Kita Yang Melanggar Ayat Itu Sebaliknya Ada Nggak Di kalangan Kita Yang Tidak Melanggar Ayat Itu Mungkin Nggak Ada Ada Nggak Di Antara Kita Yang Pernah Bergibah Nggak Ada Mungkin Tiap Hari Bukan Tiap Hari Tiap Jam Mungkin Dan Acara Di TV Yang Ratingnya Paling Tinggi Acara Gibah Apa Itu Infotainment Judulnya Macem-macem Isinya Sama Sama Sehari Bisa Tayang Lebih Dari Satu Kali Dan Itu Ratingnya Tertinggi Menunjukkan Itu Disenangi Ada Kesenangan Disana Untuk Apa Mereka Nonton Itu Mendengar Sebagai Bahan Obrolan Nanti Kalau Ketemu Teman-teman Sejenis Kalau Nggak Nonton Kita Nggak Punya Bahan Malu Nggak Nimrung Yang Dengar Gibahannya Saja Sama Dengan Yang Bergibahnya Ditambah Kita Sampaikan Lagi Ke Orang Kalau Yang Kita Sampaikan Yang Kita Dengar Yang Kita Sampaikan Itu Benar Sesuai Fakta Sesuai Realita Itu Apa Gibah Kalau Nggak Sesuai Fakta Enggak Suai Realita Itu Namanya Apa Bu Tan Itu Lebih Besar Dosanya Mau Benar Mau Salah Dua Dunya Dosa Besar Ini Yang Lebih Berat Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Dari Kita Terus Mengambil Petunjuk Dari Petunjuk Al-Quran Juga Berakhlak Dengan Akhlak Yang Datang Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Sebab Semua Akhlak Al-Quran Semuanya Utama Siapa Orang Demikian Terhadap Al-Quran Sikap Kita Kepada Al-Quran Pertama Meyakininya Benarnya Seluruh Kabar Informasi Yang Ada Al-Quran Kedua Melaksanakan Perintahnya Ketiga Menjauhi Larangannya Keempat Mengambil Petunjuknya Kelima Berakhlak Dengan Semua Akhlak Yang Allah Jelaskan Al-Quran Allah Akan Angkat Derajat Kemuliaan Orang Itu Dunia Akhirat Kenapa Karena Al-Quran Sumber Ilmu Tempat Tumbuhnya Ilmu Siapa Yang Mengambil Ilmu Dari Al-Quran Lalu Al-Quran Itu Diaplikasikan Maka Allah Angkat Derajat Dia Ketempat Yang Sangat Tinggi Setinggi Yang Sesuai Dengan Kadar Pengamalan Dia Ternyata Al-Quran Allah Berfirman Dalam Surah Al-Mujadilah Ayat Yang Kesebelas Yarfailah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darajat Allah Akan Mengangkat Derajat Orang-orang Beriman Diantara Kalian Dan Berilmu Beberapa Derajat Kenapa Disini Yarfai Bukan Yarfau Yarfailah Alladzina Amanu Padahal Yarfai Ini Ada Yang Tau Fi'il Apa Madi Mudore Atau Amr Mudore Karena Ada Apa Iya Kalau Ada Itu Pasti Fi'il Mudore Fi'il Mudore Kan Asalnya Marfu Ya Yarfau Tapi Kenapa Disini Yarfai Kalau Yarfai Menunjukkan Dia Jazm Tanda Jazm Dengan Kasroh Bukan Dengan Sukun Karena Disebut Li'iltiqa Issa Kinain Bertemunya Dua Sukun Yarfak Nah Huruf Ainnya Disukun Terus Allah Ada Alif Lam Yang Disukun Juga Ada Dua Sukun Bertemu Dua Sukun Maka Huruf Pertama Yang Disukun Diberi Harokat Kasroh Jadi Wayarfai Yarfailah Lathina Aman Kenapa Dia Jazm Itu Jawab Dari Kalimat Sebelumnya Tuh Di Ayat Yang Sama Di Kalimat Sebelumnya Ada Yang Hafal Kalimat Awal Dari Surah Al-Mujadilah Ayat Sebelas Tentang Majlis Ilmu Ini kan Tentang Ilmu Tentang Majlis Ilmu Tentang Majlis Ilmu Lahir Dari Majlis Ilmu Kebuliaan Lahir Dari Majlis Kata Allah Hei orang-orang Yang beriman Apabila Dikatakan Kepada Kalian Tafassahu Fil Majlisi Apa Tafassahu Luaskan Dalam Bermajlis Makna Luaskan Beri tempat Orang Jangan Mempersempit Jangan Mempersempit Orang Lain Umpamanya Satu Tempat Untuk Tiga Orang Dika Kepling Sendiri Karena Apa Karena Ingin Leluasa Ya Padahal Tempat Penuh Dan Orang Berudah Tangan Tafassahu Beri tempat Geser Gisad Apa Gisad Gisad Nah Seperti Itu Tafassahu Fil Majlisi Kalau Dikatakan Kepada Kalian Berilah Tempat Kepada Fassahu Beri tempat Ya Fassahillahu Lakum Maka Allah Akan Melapangkan Dadamu Penjelasan Para Ulama Adab Dalam Majlis Ilmu Bila Diterapkan Membantu Kita Untuk Bisa Lebih Memahami Ilmu Yang Mas Kalau Umpamanya Ini Akan Banyak Ibu Ibu Yang Tersindir Dengan Penjelasan Ini Menerapkan Majlis Ilmu Dibahlas Oleh Allah Tafassahu Fil Bajari Fassahu Yapsahillahu Lakum Maka Yapsahillahu Lakum Allah Buka Dadamu Yapsahillahu 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 Yashin Ada Banyang Majlis Ilmu Para Masyayikh Itu Banyak 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 Nah, banyak tulab buli ilmu yang hadir di sana. Lebih dari satu jam, satu jam setengah gitu ya. Itu luar biasa godaan. Godaannya apa? Ngantuk, canggel, pegel. Ada orang yang bawa kursi khusus gitu ya. Jadi, kadang ada sandarannya begini gitu. Itu begini saja dadang heakan. Tuhan, kadang-kadang itu begini. Sekarang-kadang sambil digoyang-goyang. Amin segoyang, kayak ini. Enak. Apa akibatnya? Akibatnya yang belakang terganggu. Dia mengambil space yang lebih banyak daripada orang yang gak bawa kursi ini. Kursinya gak duduk tinggi kayak begini di lantai. Ada kan jualan itu, ada. Begitu. Itu mengganggu. Saya pernah mengalami di belakang dia. Dia begini saja enjoy. Kita ceduk lagi, ceduk lagi. Ceduk lagi gitu saja. Nah, itulah tutup dadanya tuh. Bayangkan kalau gangguannya adalah bentuk ngobrol. Kayak siapa? Bukan kata-kata Ibu-Ibu. Kata Iuhan-Iuhan. Kayak Ibu-Ibu. Ngobrol. Mengganggu tuh. Ya. Mengganggu orang yang ada di dekatnya. Si orang yang ada dekatnya yang menulis kursi, bingung dia. Dibiarkan ngeganggu. Dicarek, dicarek, dilarang. Bukhti. Mohon maaf. Jangan ngobrol. Lagi kajian. Apa jawabnya? Sok suci. Sok pinter. Kayak musuk-musuk surga saja. Ini bukan ngarang. Ada laporan begitu. Gimana Ustaz ya? Kalau dicarek, dia marah. Dilarang, dia marah. Diingatkan, dia marah. Dibiarkan. Mengganggu. Sobat saya tanya ke Ibu-Ibu. Ada nggak kasus seperti itu, Ibu-Ibu? Tuh. Ada langsung. Kadang, saking khusyuknya itu Ibu yang ngobrol, disindir oleh Ustaznya nggak kedengaran. Anteng aja ngobrol terus. Sama Ustaznya itu bosen nyindir. Kalau saya bukan tipu orang yang bosen. Setiap kedengaran suara, saya hindir. Ngomongnya hanya satu, dua kata, saya ngomelnya lima menit. Tapi udah ngerti kapok-kapok. Terjadi lagi, terjadi lagi ya. Mungkin yang baru, mungkin gitu ya. Tapi minimal yang lama sudah kapok ya. Mudah-mudahan tidak seperti saya, Kalau saya nggak kapok-kapok, nyindir. Mudah-mudahan Ibu mah kapok, disindir. Jadi kalau mengganggu, tidak menerapkan adab-adab majlis, memenimbulkan gangguan, Allah tutup hati orang itu tuh. Makanya jangan heran, belasan tahu mengaji, akhlaknya tetap nyebelin. Masih tetap ngerumpi. Masih tayangan favoritnya di TV masih info. Infotainment. Isinya apa? Ghibah. Ketika diterapkan akhlaknya di dalam majlis, juga seperti itu. Ada gepan. Ini geng para the head semuanya. Para beruang itu semuanya. Ini geng orang-orang yang datangnya pakai mobil yang harganya di atas 200. Yang mobilnya 200 ke bawah di tempat ini. Yang pakai motor di tempat sana. Yang pakai angkot di sana. Yang nyekir di luar. Nggak, nggak boleh seperti itu. Saya ngomong begini karena ini terjadi. Wallah-wallah mudah-mudahan di Bandung nggak ya. Tapi di Jakarta ya terjadi. Lihat sendiri. Lapor orang, lapor sendiri. Pernah umpamanya saya bawa istri ke majlis di Jakarta. Ibu-ibu di sana nyambut. Istri saya ke sana. Istri saya punya beberapa kawan-kawan dekat yang udah lama. Nyamperin. Mau duduk di sana. Kata, apa? Ini untuk VIV. Ukti di sana. Karena pakai motor ke sini. Seperti itu. Ini akhlak yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Tak heran belasan tahun ngaji. Ilmunya nggak ada peningkatan. Akhlaknya nggak ada perubahan. Karena apa? Karena dari Allah mempersempit hatinya. Allah menyatakan. Tafasahu. Fafsahu. Yafsahillahu lakum. Tafasahu filma jalus. Fafsahu. Yafsahillahu lakum. Allah akan bukakan tuh pintu hatinya. Untuk bisa menerima pelajaran. Dan menerapkannya dalam keseharian. Oleh karena itulah. Maka karena Al-Quran. Kitabullah. Sebagai sumber ilmu. Ketika ini diterapkan. Allah menyatakan. Yarfai'illahul ladzina amun. Pakai Yarfai'i bukan Yarfau. Karena Yarfai'i ini jawab. Dari syarat. Kalau syaratnya kalian menerapkan adab-adab bermajlis. Sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah angkat derajat orang-orang seperti itu. Beberapa derajat. Tapi kalau di dalam bermajlis tadi. Tidak melakukan adab-adab. Seperti yang Allah perintahkan. Mengambil space yang lebih banyak. Untuk dirinya sendiri. Membuat orang lain tidak nyaman. Hanya karena untuk kenyamanan. Sendiri. Itu namanya egois. Egois itu orang. Asal diri senang. Bersenang-senang di atas. Penderitaan orang lain yang merasa terganggu. Itu ibu-ibu yang ngobrol. Itu kayak gitu. Bersenang-senang di atas. Penderitaan orang lain. Dia ngobrolnya seneng gak? Seneng makanya seru. Ada yang menderita? Ada di dekat dia. Yang mau benar-benar khusus serius mencadar. Terganggu. Mau pindah sudah penuh. Gak ada lagi tempat untuk pindah. Akhirnya. Ngebatin dia disana. Untung tetebesi. Jadi. Kenapa yarfai? Tidak yarfau. Ini jawab dari sebab. Yang Allah angkat derajatnya. Dengan iman dan ilmunya. Melebihi ketinggian keagungan orang pada umumnya. Itu orang-orang yang merapkan adab-adab di dalam majelis. Maka perhatikan. Ya. Ya. Yang merapkan adab majelis. Allah angkat di dunia. Kemuliaannya. Dan di akhirat Allah angkat orang itu ke surga yang penuh kenikmatan. Melebihi tingkatan. Tingkatan surga orang pada umumnya. Dikatakan kepada si Qari. Qari ini bukan nama orang. Pembaca Al-Quran yang merapkan bacaannya dalam kehidupan kesehariannya. Bacalah olehmu. Tartilkan olehmu. Dan naiklah kamu ke derajat yang lebih tinggi. Sampai dia mencapai puncak yang bisa dia capai karena bacaannya di dalam surga. Insya Allah. Oleh karena itulah. Terapkan adab-adab majelis ketika mencari ilmu. Maka Allah akan muliakan. Ingat mulia atau hinanya seseorang itu karena dimuliakan atau dihinakan oleh Allah. Bukan oleh sesama manusia. Kemuliaan itu milik Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Surah apa? Surah Al-Munafik pun. Orang-Munafik mencari kemuliaan dengan bersandiwara. Dengan berakting. Dengan menampakkan kebaikan hanya secara lahirnya. Menyembunyikan kebusukan secara batinnya. Ingin mencapai kemuliaan di mata orang? Allah menjawab. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulihi dan milik orang-orang beriman. Dan Allah hanya akan memuliakan siapa saya yang Allah layak untuk memuliakan. Wa tu'izzu man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Ya Allah engkau memuliakan. Siapa saya yang engkau kehendaki untuk engkau memuliakan. Wa tu'izzu man tasha. Engkau akan menghinakan. Siapa saja orang yang layak untuk dihinakan. Salah satu orang yang pasti akan dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memperlakukan Al-Quran dengan beberapa perlakuan yang tadi itu. Membacanya, mengamalkannya. Dalam arti mengamalkannya itu meyakini kebenaran beritanya. Kemudian melaksanakan perintahnya. Menjauhi semua larangannya. Mengambil seluruh petunjuknya. Berakhlak dengan akhlak yang dituntunkan oleh Al-Quran. Nah itu Allah muliakan. Adapun yang bertolak belakang Allah akan dihinakan. Kata Rasul S.A.W. Allah akan menghinakan kelompok lain karena Al-Quran. Siapa orang yang dihinakan karena Al-Quran berkata S.A.W. Wa'amma al-lazina yadauhumullahu bihi faqawmun yafraunahu wa yuhsinuna qiraatahu. Lakinahum yastakbiruna anhu waliyadzubillah. La yusadifuna bi akhbarihi wa la yamaluna bi ahkamihi. Yastakbiruna anhu amalan wa yijhadunahu khabara. Adapun orang-orang yang akan Allah hinakan dengan Al-Quran. Adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Membaguskan bacaannya. Tapi mereka bertakabur dari Al-Quran. Maknanya tidak mau mengamalkannya waliyadzubillah. Tidak membenarkan berita-beritanya. Tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Dan menentang informasi yang ada di dalamnya. Bila ada keterangan dari Al-Quran seperti kisah-kisah para nabi terdahulu. Atau kisah selain para nabi. Atau tentang hari akhir. Atau yang lainnya. Mereka waliyadzubillah ragu dan tidak mengimaninya. Orang yang seperti ini. Contohnya. Jil dan Jin. Jaringan Islam. Liberal. Ya. Mereka itu percaya gak ya. Kepada seluruh isi Al-Quran. Kalau ada yang mereka percayai. Itu ditawil tuh maknanya. Dengan tawilan yang jauh panggang dari api tuh. Ya. Duh liur pisang tengah jelamak. Ucapannya itu sudah menunjukkan orang yang murtad dari ajaran Islam. Mereka baca Al-Quran. Tapi membacanya bukan. Untuk mereka yakini. Untuk mereka amalkan. Membacanya sekedar untuk menelaah. Ta'wil apa yang bisa mereka ambil dari ayat ini. Untuk menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Meracuni pemikiran umat. Seperti itu. Kenapa? Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini kata Syekh Al-Uthaymin. Rahimahullahu ta'ala. Mereka itu ragu. Waliyadu billah. Kadang-kadang sampai menentang. Padahal mereka membacanya. Mereka tetap membaca. Mereka tetap memahami. Tapi tadi niatnya itu untuk mencari. Dari ayat tersebut. Ta'wil-ta'wil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mungkin sesuai dengan sponsornya. Keinginan sponsornya. Pokoknya pemahaman apapun yang bisa meracuni pemikiran umat sebelah lahirkan dari. Pakai ayat tapi sisipkan racun. Racunnya apa? Berupa ta'wil yang keliru tentang ayat tersebut. Kalau ayatnya gak mungkin salah. Ayatnya pasti benar. Tidak ada ayat yang salah. Tidak ada hadis suhi yang salah. Yang keliru itu interpretasi atau pemahaman atau penafsiran orang itu terhadap ayat-ayat yang tadi. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Tentang masalah hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak melaksanakan perintahnya. Tidak menjauhi larangan-larangannya. Dan melahirkan hukum-hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika membaca ayat tentang jilbab. Ada ayat tentang jilbab? Ada banyak. Mereka katakan jilbab ini bukan ajaran Islam, tapi budaya Arab. Kalau budaya Arabnya, Arab setelah di zaman Nabi Shalal, sebenar. Tapi bukan karena Arabnya, tapi Islamnya. Sebelum Islam datang, apakah wanita-wanitanya berjilbab? Enggak. Makanya turun ayat tentang jilbab. Tahu enggak kenapa ayat tentang jilbab wal yadribna bi khumurhinna ala juyuh bihinna. Enggaklah. Para wanita itu mengulurkan jilbab dari kepala sampai ke dadanya. Karena dadak ke atas itu telanjang. Terbuka saat itu. Tahu enggak dahulu ada yang disebut dengan tari perut. Dari mana itu? Dari Arab. Dan sebelum datangnya Islam. Itu sudah ada. Dan itu menunjukkan perutnya terbuka. Datang Islam dilarang. Di zaman Islam datang tidak ada lagi. Setelah Islam luntur. Keimanan kaum muslimin sudah mulai luntur. Muncul lagi enggak? Muncul lagi. Tapi sembunyi-sembunyi kalau terang-terangan tetap dilarang. Ya. Oleh karena itulah maka. Adanya ayat tentang. Memakai kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Itu dikarenakan itu terbuka dahulunya. Sebelum Islam datang. Dan itulah budaya Arab sebelum Islam datang. Jadi budaya Arab sebelum Islam datang. Tidak menutup aurat. Bahkan waktu ibadah pun telanjang. Ibadah apa yang telanjang? Tawaf. Tawaf itu ada zaman dahulu. Umroh itu sebelum Islam datang sudah ada. Cuma tata caranya beda. Mereka tawafnya dengan telanjang. Dasar pemikirannya bagus. Karena tawaf itu ibarat yang agung untuk Allah. Maka tidak boleh memakai pakaian yang pakaian itu pernah dipakai berbuat dosa. Dipakai maksiat. Orang kalau bermaksyiat telanjang enggak? Telanjang enggak kalau sedang bermaksyiat? Enggak ya pakai pakaian. Sedang mencuri, memakan riba, memukul orang, menghibur orang. Pasti pakai pakaian. Itu berarti pernah dipakai. Berbuat dosa gak boleh dipakai. Tawaf. Seluruh pakaian pasti pernah dipakai maksiat. Mereka tanggalkan untuk waktu. Maju lagi, maju lagi. Ahwat, ahwat. Iwan sudah maju. Iwan juga, Iwan juga. Ahwat tolong maju lagi. Digeser lagi. Ngesot lagi. Kayak suster lagi. Agar ada space yang kosong untuk Iwan. Iwan bisa di sini masih ada yang kosong. Cuma kehalangnya. Maju aja. Jadi, zaman dahulu, wanita-wanita tidak memakai kerudung. Turun ayah tentang kerudung. Waliyadribna bikhumurihina alajibina. Adalah para wanita mengelurkan pakaian kerudung dari kepala sampai menutupi dadanya. Dadanya tidak boleh terbuka. Apalagi di atas dadanya, kepalanya, rambutnya, dan seterusnya. Itu Quran. Kenapa ada orang sampai berkesimpulan bahwa jilba budaya Arab ya? Tidak aneh. Tapi nyata. Dalam masalah hukum mereka tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Mereka mentakwil sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang aneh yang menyimpang jauh dari nas, al-Quran, dan hadith yang sahih. Seperti gamis. Dita'wil, oh gamis itu adalah pakaian yang sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing daerah. Kan gitu-gitunya. Kalau wanita di Sunda pakai kebaya. Laki-laki di Irian pakai. Seperti itu. Jadi liur. Dari gamis sampai ke koteka. Bertolak belakang dengan nas ayat Al-Quran itu sendiri. Siapa yang demikian walayahzubillah yadahumullahu fi dunya wal akhirat. Allah akan hinakkan dia di dunia. Allah hinakkan dia di akhirat. Walabudda'i yakuna amru mu khassara hatta law furidu anna dunya danat selahum. Dan pasti mereka itu, urusannya nasibnya akan mengalami kerugian. Dan seandainya mereka memiliki dunia. Seluruh dunia itu dimiliki oleh dia. Seluruh perhiasan dunia mereka nikmati. Mereka kuasai. Tapi walayahzubillah mereka tetap akan mengalami kerugian dan penderitaan yang luar biasa. Allah berfirman ini dalam Al-Quran 6 surah Al-Aqqaf. Ayat yang ke-20. Kenapa umpamanya orang-orang yang durhaka seperti itu tetap kaya raya. Tetap punya kekuasaan. Tetap punya pangkat. Tetap punya pengaruh. Kadang membuat sebagian kaum muslimin awam merasa iri dengan mereka. Kadang salah faham. Mereka kok durhaka tapi kok jaya. Berarti mereka itu belum tentu. Durhaka mungkin mereka benar kita yang salah. Makanya kita kalah mereka menang. Ada yang salah faham seperti itu. Allah bongkar rahasia dari semua itu. Kata Allah. Kata Allah. Pada hari ini. Pada hari kiamat nanti. Di dunia biarkan mereka tertawa. Ketawa ketiwi. Biarkan mereka. Biarkan mereka curang licik. Sehingga meraih kekuasaan dengan kecurangannya dan kelicikan. Pada hari ini pada hari kiamat. Akan ditampakkan. Akan digiring. Akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Neraka. Lalu dikatakan. Azhab tum tibatikum fil hayatikum dunia. Kalian setelah menghabiskan. Apa. Kekayaan-kekayaan kalian dalam kehidupan dunia. Wastam ta'atum biha. Kalian telah menikmati semua kekayaan dunia. Ketika kalian hidup di dunia. Pada hari ini. Kalian akan dibalas dengan azhab yang hina. Bima kuntum tas takbiruna fil ardi bi ghairil haq. Karena dahulu ketika di dunia kalian sombong. Kalian tak kabur di muka bumi. Sampai-sampai ketak kaburannya bukan hanya kepada sesama manusia. Tapi juga kepada Allah SWT. Ayat Allah dihina. Diejek. Dijadikan olok-olok. Dijadikan sindiran. Ada gak orang yang ngakunya muslim. Kalau orang kafir kayak begitu. Agak mending wajar normal. Dia memang kafir. Ada rasa sentimen kepada Islam. Ya pastilah. Yahudi dasar tidak akan ridho kepada kalian. Kalau kelihatan seperti senang. Itu pasti ada apa-apanya. Pasti ada udang. Dibalik bahwa. Dibalik batu. Jangan merubah supri bahasa. Ada udang dibalik batu. Ini ada orang muslim. Sama nyinyirnya dengan orang kafir terhadap ajaran Islam. Terhadap para kiai, para ulama, para duat, para da'i, para mubalik, para ustad. Nyinyir kepada orang seperti itu. Karena mereka tahu. Para ustad lah yang bisa menghalangi misi dan visi mereka. Untuk melalui cita-cita mereka. Ya. Jangan campur adukan agama dengan politik. Kenapa? Karena kalau agama dibawa-bawa ke politik. Tidak bisa ngebulin orang. Tidak bisa berbuat dolim kepada orang. Tidak bisa berbuat dolim kepada orang. Tidak bisa di mesin saja. Tidak bisa di mesin saja. Karena kalau agama dibawa ke pasar. Tidak bisa nipu. Tidak bisa berbohong. Tidak bisa mengurangi timbangan. Karena dilarang oleh agama. Jangan bawa agama ke kantor. Karena kalau agama dibawa ke kantor. Tidak bisa korupsi. Tidak bisa. Padahal agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Agama harus dibawa ke mana-mana. Ke WC juga dibawa agama itu. Jangan salah faham. Masa bawa Quran ke WC. Bukan begitu bawa agama ke WC. Tapi terapkan adab-adab yang Allah ajarkan melalui sunnah Rasulnya ketika ke WC. Masuk ke WC. Kaki mana dulu? Kiri. Di dalam WC jangan menghadap. Atau membelakangi Qiblat. Keluarnya ke kanan. Dah kanan dulu. Kemudian ada doa. Baik keluar. Ataupun masuk itu. Maksud membawa agama ke WC. Ke WC jadi ibadah. Jangan bawa agama ke WC. WC kan najis ya. Masa Quran dibaca. Bukan gitu maknanya. Ketika ke WC gak bawa agama. Melanggar apa yang Allah tetapkan. Nyanyi-nyanyi di dalam WC. Ada orang yang nyanyi ketika mandi? Banyak. Ada gak ketika duduk di toilet sambil nyanyi-nyanyi? Ada ya. Sambil ngerokok. Pas banget itu. Pas banget sama-sama kotornya. Nah seperti itu. Maka orang-orang yang ingin nipu di pasar. Ingin korupsi di kantor. Ingin berbuat curang dalam dunia perpolitikan. Pasti menyerukan. Jangan bawa agama dalam ranah politik. Biar bisa ngibul. Biar bisa nipu rakyat. Kan gitu ya. Itu disilahkan orang yang misalkan agama dengan politik. Istilahnya apa? Sekuler. Kenapa gak boleh bawa agama? Agama ini menghalami kedoliman. Agama ini melarang kejahatan. Padahal saya sudah punya rencana dolim dan jahat. Kalau bawa agama, wah mentok sudah. Gitu ya. Itu tuh. Adanya korupsi. Adanya tipuan di pasar, di toko, di tempat-tempat jualan. Baik mengurangi timbangan, mengurangi literan, mengurangi meteran. Berdusta, sumpah palsu, menyembunyikan air barang. Adanya korupsi di kantor. Itu karena agama tidak dibawa ke sana. Lahirlah kejahatan. Lahirlah penyimpangan. Di dunia mereka begitu dan bersenang-senang dengan kejahatan. Serta hasil dari kejahatannya. Hasil kejahatannya melahirkan uang yang melimpah. Hasil kejahatannya melahirkan pangkat dan kekuasaan. Apa kata Allah ketika di akhirat? فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَا بَلْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina. Karena dahulu ketika di dunia kalian bertakabur tanpa alasan yang benar. Dan karena kefasikan yang kalian lakukan. Mereka berbuat jahat ketika di dunia. Karena mereka memisahkan agama dari kehidupan dunia. Agama gak dibawa-bawa. Makanya di akhirat Allah balas dengan azab yang sangat hina. Itulah penjelasan Syahul Uthamin tentang hadis tadi. Dari hadis tadi ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidahnya kita bawakan dari Syekh Salim bin Ibn al-Hilali. Faidah pertama al-ilmu yarfau sahibahu fi dunya wal akhirah. Ma la yarfauhul malik. Ma la yarfauhul muluk walal mal wala ghairuhuma. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa ilmu akan mengangkat pemiliknya dunia akhirat ke tempat yang paling agung. Yang tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan, kerajaan, ataupun harta, pangkat, popularitas, dan yang lain-lain. Kekuasaan, uang, popularitas tidak akan mengangkat pemiliknya seperti yang bisa dilakukan oleh ilmu. Ada orang yang sangat berkuasa, dihormati oleh pengikutnya selama hidupnya. Tapi setelah matinya, apakah orang itu masih dihormat? Enggak. Hatta orang-orang kafir menghinakannya. Firaun ketika hidupnya kurang gimana ditakuti, kurang gimana dihormati. Setelah matinya. Firaun dipuji tidak oleh Yahudi dan Nasrani? Tidak. Tetap itu durhaka itu. Tetap raja yang jahat, yang durhaka dan difonis sebagai ahli neraka. Tapi coba para nabi yang ketika hidupnya dihinakan orang. Setelah kematiannya, orang kafir pun memuliakan mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Syakbar, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi-Nabi setelahnya. Apakah dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya, dihinakan. Mereka mengapi, itu Nabi-Nabi kami juga. Para ulama terdahulu. Mereka dimuliakan oleh para pengikutnya, dihinakan oleh musuh-musuhnya. Para ahli bidah menghinakan para ulama. Pada zamannya, setelah meninggal. Ya, orang-orang yang pelaku kebidahan pun memuliakan mereka. Apakah para umpamanya, para pelaku kebidahan tidak memuliakan Imam Madhab yang empat? Ya, memuliakan. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Mahwah. Mereka dimuliakan oleh semua komunitas kaum muslimin, apapun pemahaman mereka. Khawarij ke, Sufi' ke, dan yang lain-lainnya ke, termasuk Syiah mengakui itu keagungan Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Seperti itu tuh. Ada pun orang yang berupangkat raja, yang memiliki harta kayaan seperti karun, hanya dimuliakan oleh segelintir orang pada saat hidupnya, dihinakan oleh orang lain pada saat hidupnya, tapi dihinakan setelah matinya oleh setiap kalangan. Ilmu bisa mengangkat kemuliaan pemiliknya, yang tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh populaitas, oleh harta. Ini yang pertama. Kedua. Hadis ini pun merangkan bahwa ilmu bisa mengangkat derajat seorang hamba sahaya, sehingga dia didudukan satu majlis dengan majlis para raja. Dan ini sudah menjadi realita kehidupan di masa lalu. Banyak ulama-ulama yang statusnya hamba sahaya. Tapi dimuliakan melebihi daripada dimuliakannya raja. Contohnya siapa ini? Ada riwayat Amir bin Wasilah. Menyatakan bahwa Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di Aspan. Umar mengangkat Nafi sebagai gubernur Mekah. Lalu dia berkata, Manistakmalta la ahlil wadi, Manistakmalta, siapa orang yang akan engkau angkat menjadi gubernur di ahlil wadi ala Mekah. Wadi itu lembah. Maka dijawab, Ibnu Abzi. Siapa Ibnu Abzi? Disebut, Maula min Mawalina. Dia salah seorang di antara hamba-hamba sahaya kami. Yang menjadi gubernur Mekah itu hamba sahaya. Di kalangan hamba-hamba sahaya, para saudagar kaya yang ada saat itu. Ditanya, Ya. Apakah kalian dipimpin oleh seorang maula? Oleh seorang hamba sahaya? Dijawab, Innahu qari'un likitabilah. Wa innahun alimun bil fara'im. Karena dia adalah orang yang paling menguasai kitab. Allah paling berilmu tentang masalah fara'im. Berkatalah Umar ibn Khattab, Amma inna nabi'akum alaih salatu wassalam, Qadqala wa zakarahu. Kata Umar, Sesungguhnya nabi kalian, Telah, Mengatakan, Begini, Begini, Dan begini. Yang menyatakan bahwa, Ya. Seorang berilmu sekalipun status sosialnya rendah seperti hamba sahaya, Budak, Tapi dia bisa menjadi atasan orang-orang kaya yang melimpah hartanya. Dia diangkat menjadi pemimpin karena ilmunya. Pemimpin itu harus mampu memutuskan perkara secara benar. Dan dia harus punya ilmu. Tanpa melihat status. Statusnya sangat rendah. Status sosialnya itu tambah sahaya. Tapi dia bisa melebihi kemuliaan orang-orang kaya. Faidah ketiga, Al-ummatul muslimah, Izzuha, Wasyarafuha, Bittamasukihabidiniha, Walqiyami bihaqi kitabihab, Faintawallats, Istawallats alaiha umamul arad, Fa mazzaqatha syarramu mazzaq. Hadis ini pun menjelaskan bahwa umat islam, Kemuliaan mereka, Keagungan mereka, Disebabkan karena sejauh mana mereka berpegang teguh kepada agamanya, Sejauh mana mereka bisa melaksanakan hak-hak dari kitabnya, Ketika mereka berpaling dari Al-Quran, Dari kitab, Dari kebenaran, Maka kemuliaannya akan terkoyak-koyak, Seperti telah terkoyaknya umat-umat zaman dahulu yang melelekan agamanya. Hancur sudah kemuliaannya, Disebabkan karena mereka pun meninggalkan kebenaran yang menjadi landasan keyakinan mereka. Inilah tiga faedah yang bisa kita terangkan, Yang bisa kita jelaskan pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan hadis pada kitab Riyadu Surin ini di masa-masa yang akan datang. Untuk sekarang, cukup sampai disini, Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikumussalamualaikumussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum melombakan baca Al-Quran Bagaimana pula dengan penontonnya Hukum masyarakat melombakan hal-hal yang baik dibolehkan Bahkan dianjurkan untuk memberi motivasi Agar orang melakukan kebaikan tersebut Baik bacaan Al-Quran ataupun hafalan Makanya para ulama pun banyak mengadakan lomba-lomba hafalan Al-Quran Al-Karim Selama, ini selama ya Kriteria penilaiannya Didasarkan pada kriteria yang syari'i Tajudnya, makhrajnya Secara benar menurut para ahlinya Ada pun kalau kriteria penilaian Berdasarkan pada kebagusan atau enaktinanya lagunya Yang lagu ini tidak Diakui oleh para kurro Apa arti kurro? Para ahli kiroah Ada lagu Bertingkat-tingkat Seperti yang dikenal Di daerah Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Jadi kalau orang mau membaca Al-Quran Harus dari suara rendah dulu Dia beri istilah bayati Bayati tingkat pertama Jadi Pelan doa rendah dulu ya Rendah Lalu tinggi 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 banget nanti rendah lagi Itu Itu tidak dikenal di kalangan para kurro Kalau orang membaca Al-Quran langsung Tuk tinggi Tiba-tiba rendah Tinggi lagi Itu langsung dicoret Itu Tidak akan jadi juara Walaupun enak Walaupun tajim makhrujnya Bagus Kriteria penilaian seperti itu Tidak sesuai dengan kaidah yang diakui Dan ditutup oleh para kurro Makanya jangan berharap Ada juara MTK internasional Dari Timur Tengah Jangan harap Bukan karena mereka tidak mampu Melakukan seperti itu Tapi lagu seperti itu Lagu yang Tidak ditetapkan oleh para ahli Kiro Ahli Salah Jadi selama kriteria penilaiannya benar Sesuai dengan para ahli Kiro Ah Maka dibolehkan untuk Memotivasi Allahu Alam Boleh gak nontonnya? Boleh Apa-apa Perlukah kita bersuci Bila membaca buku yang didalamnya Ada penggalan ayat Al-Quran Ini berkaitin hukum Membaca Al-Quran Apakah harus berwudu atau tidak Pertama ini ikhtilaf para ulama Sebagian ulama menyatakan Ya harus bersuci Sebagian lagi tidak Ya ini ikhtilaf Bagi ulama-ulama yang menyatakan Harus bersuci ketika menyentuh musaf Dan baca Al-Quran Lalu ketika membaca bagaimana Membaca tafsir Al-Quran Atau terjamah kan Ada teks aslinya Ada terjamah Atau ada buku-buku yang Memuat ayat-ayat Al-Quran Apakah harus berwudu? Bagi orang-orang yang berpendapat Harus berwudu atau suci Mereka merinci Kalau ayat Al-Quran Yang dicantumkan di buku itu Kadarnya Lebih sedikit dibanding Selain Al-Quran Maka dihukumi Membaca buku biasa Dan tidak harus berwudu Termasuk Baca kitab tafsir Mana yang lebih banyak? Tulisan ayat Al-Quran Atau tafsirannya? Tafsirannya lebih panjang Lebih banyak Maka tafsir Al-Quran Tidak dianggap Mushaf Al-Quran Sehingga menyentuh Dan membacanya Kata yang mengharuskan suci Tidak harus bersuci Ada pun kalau Al-Quran dan terjamahnya Yaitu Mushaf Al-Quran sama Apalagi kalau buku-buku biasa Buku akidah Buku hadith Buku fiqh Ada ayat Al-Quran Tapi paling dari satu halaman Paling satu ayat Dua ayat Gitu ya Tidak akan banyak Kadang ada satu dua halaman Sama sekali tidak ada ayatnya Maka itu tidak diperlakukan Seperti Mushaf Dan tidak harus berwudu Menurut orang-orang Yang mengharuskan Bersuci ketika menyentuh Al-Quran Ustadz jika menikah Tapi tidak menikah lagi Ih kumayit Ustadz jika menikah Tapi tidak menikah lagi Dalam kurung poligari Oh berarti hanya satu gitu ya istrinya Apakah itu merupakan indikasi Bahwa nikah yang pertama Tidak diterima Bukan kesana melarinya Kayaknya bapak-bapak yang sekarang ngaji Bawa istrinya tuh Tolong minta dalil yang Mendukung Poligami Kayaknya begitu Jadi tidak begitu Kalau nikah Nikah satu saya Khawatir gak sah Eh Nikah lagi Sampai empat Baru sah Saya yakin gak kesana ya Larinya Si penanya itu Bukan itu maksudnya Kalau Hukum berpoligami Sama dengan Hukum menikah Bagi bujang dan lajang Hukum asal Hukum asal adalah Dianjurkan Hukum asal adalah Disyariatkan Tapi kemudian Dianjurkan ini Bisa berubah karena kondisi Bisa wajib Bisa mubah Bisa sunnah Bisa makruh Bisa haram Kalau seorang Bujang Syahwatnya tinggi Lingkungan Sangat Besar Godaannya Untuk bermaksiat Yang apabila Dia tidak menikah Bisa terjerumus Ke dalam maksiat Dia wajib menikah Hukum menikah Bagi dia wajib Karena kalau gak nikah Dia khawatirkan Terjerumus Ke dalam Perzinahan Dia wajib menikah Tapi kalau dia Umpamanya Syahwatnya tinggi Godaan Gak begitu Gede Dan dia bisa Menjaga diri Gitu ya Maka dia Sunnah Untuk menikah Tapi kalau Menundaknya Tidak berdosa Karena tidak Tidak khawatir Terjerumus Ke dalam Kemaksiatan Tapi kalau menikah Lebih baik Bagi dia Nah seperti itu Tapi kalau Umpamanya Seorang Bujangan Ya Dia tidak Tidak terdesak Untuk nikah Sahwatnya Lemah Karena dia punya penyakit Umpamanya Godaan Sehebat apapun Dia gak tergoda Kalau dia menikah Dia menimbulkan Madorot Nanti Istrinya Menderita Umpam Dia ini bisa Minimalnya makruh Untuk menikah Karena pernikahan Menimbulkan Kemadorotan Bagi istrinya Bisa-bisa Nanti istrinya Selingkuh Umpamanya Jadi hukumnya Tergantung Keadaan Termasuk Orang yang sudah Menikah Kalau orang yang sudah Menikah dengan Satu istri Sahwatnya tinggi Istrinya gak bisa Menandinginya Yang apabila Dia tidak menikah Berbahaya Apa bahayanya Dia bisa berzina Dia punya uang Punya kesempatan Godaan Tinggi Gitu ya Istrinya Cuma mampu Sepekan sekali Padahal Dia Inginnya Sehari Tiga kali Kayak Minum obat Bahaya Maka dia bisa Wajib Poligami Sebab Kalau gak Nikah lagi Bisa terjerum Sekalian Perzinahan Dia bisa Wajib Nikah lagi Dan istrinya Jangan menghalang Halangi Yang sampai Kena paribahasa Dikungkung Terdi awur Di cangcang Terdi baraban Apa artinya Artinya Dilayani Suaminya itu Tidak Ya Tidak dilayani Diizinkan Menikah lagi Tidak Kayak Binatang Ini bukan Berarti Menyamakan Binatang Dengan suami Nanti Protes Saya Disamakan Dengan binatang Kucing Dikuruh Atau Ayam Dikuruh Tidak Dilepas Untuk Mencari Makan Sendir Tidak Dikasih Makan Apa yang Terjadi Kelaparan Bisa Mati Dia Maka Dolim Itu Seorang Istri Punya Suami Suaminya Punya Syahwat Tapi Tidak Dilayani Sesuai Dengan Keinginannya Ya Sementara Dijinkan Menikah Lagi Tidak Dia Siswanya Bisa Bisa Berzinah Nanti Dijinkan Nikah Enggak Ya Bisa Ngamuk Ngamuk Tapi Setiap Kali Saya Butuh Cuek Dia Baru Noel Saja Dikepeskan Dikepeskan Dosa Si Istri Umumnya Perzinahan Salah Satu Ini Salah Satu Bukan Satu Satunya Penyebab Salah Satunya Keengganan Istri Melayani Suami Akibatnya Ya Seperti Itu Mau kawin Lagi Nggak Diizinkan Maksa Pasti Ngamuk Dipenuhi Kewajibannya Oleh Istrinya Tidak Akhirnya Dia Diam Diam Bari Cicing Akhirnya Terjerumuslah Kedalam Kemaksiatan Cukup Loh Sambil Sudah Bagaimana Memahami Surah Al-Hujurat S11 Tentang Jangan Mencelak Dirimu Sendiri Maknanya Jangan Mencelak Diri Sendiri Itu Bukan Mencelak Dasar Saya Bego Tolong Bukan Begitu Tapi Jangan Kalian Saling Mencelak Diantara Sesama Kalian Mencelak Orang Lain Itu Maknanya Jangan Saling Mencelak Diantara Sesama Kalian Mencelak Orang Lain Apa Akibatnya Orang Lain Balik Mencelak Dia Semoga Kamu Madasar Monyet Kamu Gorila Kamu Kingkong Kamu Rajanya Kingkong Kamu Buyutnya Dan Seterusnya Itu Sama Dengan Mencelak Diri Sendiri Menghina Diri Sendiri Termasuk janganlah salah seorang diantarakan mencelak bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, apa mungkin ada seorang anak yang mencelak bapaknya sendiri? Ada. Yaitu orang itu mencelak bapak kawannya, lalu kawannya balas mencelak bapak dia. Bapak kamu itu bego, apalagi bapak kamu tolong. Itu sama dengan mencelak bapak sendiri. Tidak boleh. Makanya kita dilarang mencelak Tuhan-Tuhan sesembahan orang kafir. Bukan karena mereka tidak hina-hina itu ya. Tapi khawatir apa? Mereka balik mencelak apa yang kita sembah. Allah SWT. Tidak dicelak juga mereka mencelak Allah. Apalagi kalau kita panci. Bagaimana hukum membaca Al-Quran di HP atau gadget tanpa berwudu? Ya tadi ikhtilaf antara para ulama, antara yang mengharuskan mempunyai wudu ketika menyentuh mushaf, dengan yang tidak ini ikhtilaf. Kalau pribadi saya tidak harus berwudu ya. Dan dayanya panjang untuk itu. Termasuk HP, jajet, dianggap mushaf ketika kita membuka file tersebut. Ketika kita buka file tentang ayat Al-Quran, muncul di screen HP kita, ayat kan? Itu persis mushaf. Maka hukumnya sama dengan memegang mushaf. Tidak boleh dibawa ke WC. Umpamanya HP ketika membuka file tentang Al-Quran, muncul tulisan Al-Quran di screen gadget kita, terus dibawa ke WC. Tidak boleh. Tapi kalau mau masuk ke WC, padamkan dulu itu, di-close dulu, kemudian diganti dengan file lain yang tidak ada ayat Al-Quran-nya, lalu masuk ke WC, maka dibolehkan. Boleh enggak ketika duduk di toilet di WC sambil buka jajet, tergantung apa yang dibukanya. Kalau sedang lagi duduk di WC sambil menyetel murotal Al-Quran, enggak boleh. Membuka yang tadi file tentang Al-Quran, maka tidak boleh ya. Nah yang kayak begitu di WC-nya pasti lama. BAB-nya sudah, tapi artikel yang dibaca belum tamat. Ada seratus halaman lagi. Bisa ambein. Bukan mendoain ya. Sejauh mana uzur yang diberikan kepada saudara kita yang melakukan syirik. Seperti ada pejabat negara yang melakukan ritual seperti... Berarti paton apa? Patan? Paton? Kepala kambing. Oh, potong. Potong kepala kambing. Kemudian diarak dengan kereta rencana. Padahal sudah ada berapa da'i yang memberikan nasihat. Apakah hujah sudah tegak atau masih ada uzur? Iqawatul hujah mencapuk empat koin. Tiga apa empat ya? Coba lihat nanti. Pertama, oh tiga. Pertama, bulu gul hujah. Sampainya hujah tersebut kepada dia. Jadi, kita yakin dia mendengar penjelasan itu. Ada pun kalau upaya nih, kita kirim tulisan. Kita kirim kaset, suruh dengar. Tapi dia enggak berubah. Belum tentu hujah itu sampai. Apakah tulisan itu pasti dibaca? Belum tentu. Apakah kaset itu pasti didengar? Belum tentu. Mungkin belum didengar, belum dibaca, belum sampai. Nah, pertama, Iqawatul hujah pertama adalah bulu gul hujah. Sampainya hujah itu. Apakah orang yang tadi, walaupun para dai menyiru sudah berkali-kali. Coba lihat, para dai kan menerangkannya di mana? Di pengajian, di tablik akbar, di masjid. Apakah terdengar oleh dia? Kita belum tahu, belum yakin. Mungkin terdengar itu syirik. Tapi apa alasan syiriknya? Alasannya belum sampai. Tahulah orang banyak menurut saya syirik. Tapi saya juga punya hujah, umpamanya. Hujah dari kita belum sampai kepada dia. Yang sampai hanya kesimpulan, akhir bahwa itu syirik. Hujahnya enggak, enggak sampai. Maka itu belum sampai hujah kepada dia. Jadi pertama, bulu gul hujah. Kedua, fahmul hujah. Dia memahami hujah itu. Faham dan mengerti. Iya, faham itu, mengerti. Dan tidak bisa membantahnya lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, izalatus syubah. Hilang syubhad dalam dirinya. Karena hujah-hujahnya sudah terpatahkan sama hujah kita. Dia beralasan begini, dipatahkan. Dia beralasan begitu, dibantah. Enggak punya hujah lagi. Iya, ini syirik. Kalau tiga-tiganya sudah sampai. Tapi dia nge-yea, ya dia musyrik. Dicap musyrik dan diperlakukan sebagai orang musyrik. Kalau dia mati, enggak boleh disolatkan. Enggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Enggak boleh didoakan. Enggak boleh dikatakan almarhum. Karena dia mati dalam keadaan musyrik. Kenapa kalau dia sudah sampai hujah, sudah paham, sudah ngerti. Sudah yakin itu syirik, tapi tetap melakukan. Karena ada keuntungan yang dia peroleh. Apa keuntungannya? Ya mungkin banyak orang yang, karena dia dukun gitu ya. Datang ke dia gitu ya. Tolong mbah begini. Dia bilang, bro, satu miliar. Nah itu, ada keuntungan. Dia tahu ini syirik. Tahu saya syirik. Tapi untung. Nantilah sebelum mati saya tobat. Maka dia musyrik. Karena dia berbuat syirik dengan ilmu. Maka dia musyrik. Kalau sudah yakin begitu, perlakukan dia sebagai seorang musyrik. Nah itulah tiga, bukan empat. Tiga poin. Iqamatul hujah. Pertama, bulumul hujah. Kedua, fahmul hujah. Ketiga, izalatus syubah. Ini saya dengar dari Syekh Ali Hassan. Kata Syekh Ali Hassan, ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya tidak melihat langsung ke kitab Syekhul Islam. Tapi mendengar dari Syekh Ali Hassan dalam berapa kesempatan. Terakhir ya. Maksudnya yang barusan terakhir, sudah sampai disini saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!